What's up everyone, hope you guys doing alright today, balik lagi bersama sepatu Gano Seperti yang udah aku janjiin di vlog sebelumnya, di vlog kali ini aku mau review sepatu yang aku beli kemarin di Tennessee Ini merupakan 1 dari 2 sepatu yang aku beli disana, ini kalau isi ke 10 dan 11 Oke langsung saja, ini sepatu Vance Ultra Range Rapid Wheel, ukuran 8,5 Di patch dengan box standar Vance, bandar dengan harga 80 dolar Seperti Vance Rapid Wheel ini merupakan salah satu koleksi terbaru dari Vance yang dirilis pada awal 2017 kemarin Ini warna putih atau marshmallow Ini terinspirasi dari atlet surfing yang membutuhkan sepatu yang fleksibel dan nyaman untuk dipakai perjalanan jauh Rapid Wheel ini sendiri memiliki 2 jenis yaitu yang pertama adalah basic dan model pro Yang bisa digunakan untuk bermain skateboard karena bahan untuk luarannya berbeda dengan yang ini Dengan tetap menggunakan Ultra Cash pada bagian alasnya atau midsole Sehingga membuat sepatu ini sangat nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu lama Bagian samping dan bagian depan menggunakan bahan semi kain Yang cukup fleksibel untuk kenyamanan dan tetap ada rongga-rongga udara di hampir seluruh bagian samping dan depannya Memakai bahan yang sama dengan bahan yang dipakai untuk bagian samping dan depannya Terdapat sedikit spon tipis dan dibalut dengan bahan kartun di dalamnya sehingga sangat memenang Bagian pinggirnya dibalut dengan bahan kartun terdapat spon juga Sangat pas untuk di ankle Ada box logo kecil di dalamnya yang ini made in China ukuran 8,5 atau 10 untuk wanita Bagian talinya tidak ada yang spesial disini Sama seperti yang dipakai pada tali fans pro skate Yang menurutku agak sedikit pendek Kalau dipakai Jadi cuma dapat segini aja ujungnya Disini juga terdapat dua pull tab ya Yang satu di depan dan satu bagian di belakang Sehingga untuk memakainya lebih mudah Penggulan dari ultrakash Ini merupakan lapisan yang mengurangi jahitan Disini terdapat sedikit jahitan Jahitan bagian samping dan jahitan bagian belakang Jadi sepatu ini memang minim jahitan Yang merupakan teknologi yang dikembangkan oleh fans itu sendiri yang disebut teknologi rapidwear Sehingga sepatu ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan tidak cepat rusak Sepatu ini direkatkan atau dilem dengan menggunakan water base glue Sehingga lebih kuat untuk rekatannya Di bagian belakang sendiri terdapat bahan Di sini dia bilang suede atau mungkin di Indonesia kita bilangnya blue glue Tapi agak sedikit halus Seperti di combine dengan sponge Juga terdapat box logo fans Di sini terdapat logo fans Dan salah satu bagian favorit dari sepatu ini Yang paling aku suka adalah bagian outsole nya Di sini sangat lembut Jadi untuk pijakan sangat nyaman Di sini bagian depannya terbuat dari rubber Yang cukup keras Dan bagian bawahnya Sedikit berbeda dengan sepatu fans fans yang lain Yang menggunakan Waffle outsole Tapi ultrarine menggunakan bahan seperti spawn Berkembangan karet yang sangat nyaman dan fleksibel Bagian bawah dan depan juga terdapat bagian yang keras dengan grip Sehingga memperahakan kita saat berpijak di tempat yang licin Lumayan capek ngomong dari tadi Jadi minum dulu Nah cukup sekian untuk review kali ini Jadi bagian yang aku suka dari sepatu ini adalah Kenyamanannya Fleksibilitas Sangat fleksibel Dan bagian yang tidak aku suka Harganya yang relatif mahal Untuk sepatu sekelas sepatu olahraga Jadi berpikir 2-3 kali untuk mau belinya Ya ini ukuran 8,5 tapi sedikit sempit Seharusnya aku beli yang ukuran 9 Ya up-up sedikit dari ukuran standart Misalnya di Indo pakai 41 Harusnya beli yang 42 Dan Berhubung kali ini Lagi libur Aku langsung mau coba sepatu ini Buat jalan-jalan di taman Dekat rumah Labelnya dibiarin aja ya Biar Orang tahu Ini sepatu baru Kau Kau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati